Salah satu tantangan jadi driver ojek adalah berpacu dengan waktu. Berhubung gue orang yang pelupa, gue jadi sering keteteran. Contohnya kayak gini nih. Hah, kemana lagi tuh kunci? Dan setelah gue belajar dari pengalaman, dan kunci menghadapi masalah itu sendiri adalah tetap tenang dan jangan panik. Kayak kejadian semalam. Selamat malam, mbak. Iya, selamat malam, mbak. Bisa saya lihat suarut surat ya? Surat, surat. Laku usianya mati ya? Wih, mati, mbak. Gak tahu saya tadi. Saya sarankan, mbak lebih baik berhati-hati. Kalau mbak belok kiri, di belakang ada kendaraan yang lain, itu bisa menghadapkan kekatal. Iya. Ini besok saya langsung dati lampusannya, mbak. Baik. Kalau begitu, silahkan lanjutkan perjalanannya. Iya, mbak. Hati-hati. Selamat malam. Selamat malam, mbak. Aduh, gimana sih mbak? Lampusannya pakai mati segala. Untung tas saya gak digeledah nih. Yah, gimana dong nih? Kok gak bisa narik dong kalau kayak gini? Tuh, kunci syarapnya juga gue lupa lagi taruh di mana. Basta. Moh? Kok bingungan gitu sih? Ini kunci gue di mana ya, De? Tuh, hilang lagi. Kunci? Iya. Kunci kayak gini, bukan? Ya ampun. Iya, iya. Tuh, De. Makasih ya. Ini di mana namunya? Itu, ada di bawah meja, De. Ya, thank you banget lo udah nyelamatin gue hari ini. Sama-sama, mbak. Tapi jangan seneng dulu. Gak apa? Soalnya, tadi ada pelanggan yang komplain. Katanya mbak Astak kemarin dirazia polisi ya? Ya elah. Itu kan razia biasa kali. Semua motor juga kena. Kebetulan aja motor gue sarnya mati. Lebay banget pakai gaduh-gaduh segala. Itu kan lampu merah mbak. Kok diterusin aja sih? Udah ibu tenang aja, dapet ibu gak ketinggalan ternyata Mbak itu namanya melanggar peraturan, kalau tadi ada polisi gimana? Apa nih ibu datang di sini kalau gak ada polisi, udah ibu tenang aja, dapet ibu gak telat Aduh Mbak gak bisa saya enaknya seperti itu dong, udah saya mau turun disini aja mbak Jangan bu, tujuan lu masih jauh, udah bu, tenang aja Aduh mbak saya turun disini aja, saya mau turun disini Walai lembut jahimu, sejuk tetap wajamu, hangat lembut jahimu Woi, hey, stop! Suara lu jelek, kok gak ngapain lu nyanyi? Waduh, tuh cucuran air lu, ngerembes, barangan lu kalau ngomong lu Gue kan ngomong apa adanya bro, suara lu jelek, ngapain nyanyi, gangguin orang-orang Lo enggak? Pantesan hidup lu kagak maju-maju, bre Maksud lu apa nih? Kerjaan lu ngurusin urusan orang Menang lu ke apa? Wah, parah nih, kacau Apaan sih lo? Nih, gue dapet broadcast nih Apaan? Lo tau enggak Lo tinggal bacain apa sih? Eh, eh Biaya tilang terbaru Elah laga, lo kayak komandan bu pacara Biaya tilang terbaru Jika anda tidak memiliki STNK Bakal didenda 500 ribu Dan jika anda tidak memiliki SIM Anda akan didenda 250 ribu Terus Matiin apa? Lo yang bener dong, membacainya nih SIM gue Kenapa? SIM gue gak ada lagi Tenang bro, gue punya tips buat lo supaya lo gak kena tilang Enggak nih cakep nih, bagaimana? Enggak, nih lo dengerin ya Jadi gini bro, supaya lo gak kena tilang Lo buah motor yang bener aja Jangan ke kiri, jangan ke kanan Jikjak, terus kubut-kubutan Jangan Saptiriding maksudnya begitu Iya, iya Itu tuh, bener tuh Enggak bener ya Enggak salah kan? Iya bener Mak, gue juga ngerti itu mah Gue salahnya apa itu? Kan bener Lo salah lo ada disini lo, tapi mending begitu lo Hahaha Oke, cek Ayo mas, cepetan, cepetan Kalau saya bilang oke cek, jawab oke dulu Aku lagi kurang oke, ayo cepetan mas Soto ayam, pake nasi, pake kerupuk Kerupuknya dua Masa lah Laper Banget Cek lah Gue punya kabar bagus buat elu Apaan? Hehehe Apaan? Mau tau banget sama moto aja Apaan? Bagin, bagin deh Set Apa? Tadaaa Browser promo tiket murah ke Jepang Ya, tapi ini Tuh 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 Makasih ya. Makasih ya mas ya. Iya, sama-sama mbak. Salah gua foto ya. Iya dong, boleh dong. Mbak Asna, ke Jepang emang kemana? Tokyo, Osaka, atau Kyoto? Emang udah pernah ke Jepang? Alah, baru tiga hari doang di Jepang. Biar, yang pentingan aku udah pernah kesana. Ngomong sama Mbak Asna, persiapannya apa aja buat pergi ke Jepang? Gak ada. Mbak Asna tuh gimana sih? Kalo mau pergi ke luar negeri itu, persiapannya tuh harus mateng. Contoh, bahasa, pariwisatanya, budayanya, pokoknya semuanya tuh harus mateng persiapannya. Oh gitu. Nak, menurut gue ya nak, bener juga tuh kata Sarah. Kalo misalkan tabungan lo belum cukup, mendingan belajar bahasa dulu. Jadi nanti kalo udah nyampe Jepang, gak bingung lagi. Iya, tapi jangan salah loh. Belajar bahasa Jepang tuh butuh uang banyak, mahal. Mahal ya? Hmm. Tuh, nak. Akhirnya belajar bahasa Jepang mahal, nak. Gimana bentar? Oh, tenang aja. Belajar aja sama aku. Hah? Bisa bahasa Jepang? Bisa dong. Widih, oke banget lo. Hah? Hah? Iya. Tunggu foto tadi. Tunggu ya? Iya, nak. Jerim. Cuk. Tunggu. Gimana? Bisa dakwa. Terima kasih.